Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Welcome back to my video Kali ini Aku bakal ngasih tau Atau kayak memberikan tips Buat kalian Bagaimana sih caranya Untuk menghilangkan mata panda Yang ada pada wajah kalian Biasanya mata panda Atau yang namanya itu Apa tuh namanya Kantung mata besar hitam Yang berada di bawah mata Itu terjadi akibat Kayak kita itu tidurnya itu kurang teratur Atau bahkan tidur kita itu jamnya itu kurang Kayak gitu Atau kebanyakan begadang Dan kebanyakan nonton-nonton drama Di malam hari Jadi gak tidur Nah intinya Kita itu bermasalah Pada waktu tidur kita Sehingga menyebabkan Kantung mata Di wajah Dan aku juga termasuk Yang memiliki kantung mata Hitam Besar Menyebabkan Akibat aku itu Sering banget begadang Karena ngerjain laporan Sedih Nah so disini aku bakal berbagi tips Buat kalian Gimana sih caranya Mengurangi Kantung mata tersebut So Jangan lupa Like Share Dan subscribe Nah apa aja sih caranya Disini aku punya dua cara Yaitu ada yang Alami Atau memakai Bahan sehari-hari Dan juga ada yang Memang Aku dapet Sebuah produk Dari Allshop Lagi-lagi dari Korea Kayak gitu loh Nah jadi Kita kali mau bahas yang mana dulu nih Mau yang Produknya Atau mau alaminya Kayaknya kita lebih bagus Sama alaminya dulu Nah yang alaminya itu apa sih Jadi kayak Ini udah rahasia umum sih ya Cuman Kebetulan Aku itu baru Tahu Beberapa Waktu Yang lalu Ternyata Benda ini Tadaa Ya sendok Benda ini Bisa Mengurangi Kantong mata Kalian loh Gimana sih caranya Jadi caranya itu Pertama-tama Kalian harus dinginin Si sendok ini Nah kalian dingininnya itu Di lemari es Soalnya itu aku pernah dinginin Kemarin itu aku pernah coba Aku dingininnya itu Di freezer Terus Ini jadi beku Jadi kayak Kayak ada es-esnya gitu Terus kayak Oh my god Gak mungkin lah Aku langsung taruh di mata Karena itu pasti bakal dingin banget Jadi berikan kalian Gak usah lebay Kayak aku Kalian taruh aja di kulkas Terus kalian taruh Pastiin sendoknya bersih ya Karena kayak gini bakal mainnya ke muka Nanti kalau misalkan kalian bekas makan Gak dicuci dulu Terus taruh ke muka Jadinya nasi Lemah Lebay Nah jadi Bersihin dulu sendoknya Terus kalian masukin Kalo lari es Gak usah lama-lama Gak usah lama-lama Kayak mungkin sekitar 15 menit pun cukup Jadi kayak Karena dia kan terbuat dari besi ya Nah ini terbuatnya dari besi Jadi dia tuh bakalan Cepet banget dinginnya Kayak gak perlu waktu lama Dan juga dia bakalan cepet juga gak dinginnya Jadi gimana ya Jadi kayak Ya sebenernya gak harus lama-lama sih Mungkin kalian harus berada di dekat kulkas Atau mungkin satu kali pendinginan juga gak masalah Jadi Ya udah Nah udah didinginin Si sendok ini Jadi apa tadi langkah pertama itu adalah Pendinginkan sendok Yang kedua Pastiin Wajah kalian itu bersih Jadi Jangan pas lagi make up-an Atau sebelum make up Atau kalian habis aktivitas di luar Terus kalian langsung Pakai Atau langsung kayak Bau tidur Terus kayak mau Apa tuh namanya Menghilangkan si Ininya Nah jangan kayak gitu Nanti malah yang ada kalian malah jerawatan Karena kan Muka wajah kita itu Apa tuh namanya Mengandung banyak debu-debu gaya luar Jadi kalian harus membersihkan Kayak gitu Jadi Pasti wajah kalian dulu bersih Nah yang ketiga Baru kalian lakukan si pemijatan Bukan pemijatan Apa yang namanya Ya pemijatan kalian Nah jadi pertama-tama tuh kalian Sedok ini kalian ambil yang belakangnya Punggungnya Terus kalian taruh di bawah mata Kayak gini Kayak gini Terus kalian tarik ke atas Kayak gitu Sebanyak Sepuluh kali Sampai jumpa di video selanjutnya Memang sih gak langsung berkurang gitu Kantong matanya gak bener-bener drastis Kantong mata kalian hilang Tapi setidaknya bisa mengurangi kantong mata Nah kalau misalkan kalian melakukan hal ini sepanjang hari Setiap harinya Sebelum tidur Kemungkinan hasilnya yang akan kalian dapat juga akan lebih maksimal Jadi yang pertama itu adalah caranya pakai sendok dapur atau sendok rumah atau sendok makan Nah yang kedua yang tadi udah aku bilang itu aku punya produk itu ini adalah dari Produk itu dari Biokuwa Nah ini ada segelnya Berarti ini original Aku dapat dari Background ID Jadi disini ada tulisannya untuk Bright Eyes Bold Design Ini ada tulisan koreanya Aku gak ngerti Aku gak faham Nah sekarang kita buka Kita coba buka disini Ta-daa Dan dia rata kecil Nah ini ada tulisan Biokuwa Ini adalah Roll On Yves Clear Replenishment Radiance Nah ternyata pas dibuka dia ada bol bol yang gitu bener Ini kan dibilang ya Ball design gitu Nah ini tuh ada bolnya gitu Kayak bola gitu kayak Dari apa ya Kayak dari aluminium gitu Terus dia kayak dingin Terus kayak ada cairannya Ini emang cocok banget sih Kayaknya kalau buat telinga mata Nah sekarang kita coba pake Disini cara pakenya tuh Gampang banget Kalian cukup Menaruh si ball ini Ke area mata kalian Disini Terus Abis itu sebanyak 10 kali Dan setelah itu Lakukan pemijatan Terus kita mulai lagi Dari yang sebelah Kena Kena begitu dari Satu Satu Terus kayaknya ada Kayak basah-basah gitu Kita tap-tapin Dan dia tuh langsung Meresap gitu Jadi kayak Udah langsung meresap Wow Dia langsung meresap gitu aja Dan kayak kalian bisa liat Disini Mataku Udah ada perubahan loh Kayaknya udah ya Kayak sebelah sini tuh Kampang matanya Lebih dalem Dibandingkan sebelah sini Udah agak berkurang sakit Memang gak banyak sih berkurangnya Sedikit tuh Sekarang pagian setelah kiri Nah itu dia tadi Tips Dari aku Untuk menghilangkan kantong mata Yang ada pada mata kalian Semoga kalian suka Dan juga semoga Bermanfaat So kalau misalkan Kalian punya kritik Saran Atau ide video Kalian boleh komen di bawah Seperti biasa Nanti syang-lah bakal Aku lihat Atau bakal aku cek Dan juga Kalau misalkan Sempet Dan bisa Aku bakalan Bikin video request So semoga Semoga kalian Sehat-sehat terus Dan juga Terus Menginspirasi Banyak orang Dan Sampai jumpa See you in the next video Assalamualaikum Bye